Dalam suatu hadith, Nabi bersabda Man farih habidukhuli Ramadhan Haramallahu jasadahu ala niran Orang yang bangga dan bahagia menyambut datangnya bulan Ramadhan Makanis cahaya Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka Ya Rabb Ya Rabb Laka alhamdulillah Allah Laka alhamdulillah Allah Sambut bulan Ramadhan dengan tenang Sambut bulan Ramadhan dengan bangga dan bahagia Di malam pertama bulan Ramadhan Allah ya tajallah ala ibadih Allah mendekat kepada hambanya dengan rahmat Allah Allah membuka pintu taubatnya Sehingga Allah memandang mereka hamba-hambanya yang punya dosa Allah ampuni Amin Allahumma Yang punya kesalahan Allah maafkan Amin Allahumma Yang punya aib Allah tutupkan Amin Allahumma Siapa mereka yang bangga yang bangga menyambut bulan Ramadhan Masya Allah Satu kewajiban dilipatkan Anda akan menjadi 70 kali lipat Pahala sunnah sama dengan pahala wajib Ini adalah keutamaan bulan Ramadhan Suatu ketika Rasulullah s.a.w. berdialog dengan Allah Sehingga Rasul s.a.w. iri Dengan umur umat-umat yang lain Sehingga usul kepada Allah Ya Rabb Bagaimana umatku akan bersaing dengan umat-umat terdahulu Umur mereka ribuan tahun Ratusan tahun Sementara umatku Berkisar 60-70 tahun saja Ya Rasulullah Ya Allah Akhirnya kata Allah Jangan kau takut Muhammad Aku memberikan kepada mereka itu Ada suatu malam yang sangat indah Yaitu malam Laylatul Qadr Laylatul Qadr khairun min alfi syahr Laylatul Qadr khairun min alfi syahr Malam Laylatul Qadr itu Lebih afdal dari seribu bulan Bukan sama dengan seribu bulan Lebih afdal Artinya Jauh Jauh Ini tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu Khusus umat Nabi Muhammad Walaupun umur umat Nabi Muhammad pendek Tapi makamnya sangat tinggi di akhirat Sehingga dipastikan nanti di akhirat Tidak akan ada umat yang bisa masuk ke dalam surga Sebelum umat Nabi Muhammad sudah masuk surga dahulu Saluh ala Nabi Muhammad Nabi teriak-teriak Sujud di tahtal arish Nanti di akhirat Nabi sujud di tahtal arish Kemudian Nabi bermunajat kepada Allah Umati 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 Akhirnya kata Allah Ya Muhammad Sal irfa' raksak Sal tu'ta Ishfa' tu syaffa' Angkat kepalamu Muhammad Sudah kau cukup beribadah di dunia Jangan kau capekkan dirimu sekarang Sekarang kau Tunjukkan keagunganmu Kemuliaanku yang aku berikan padamu Sal tu'ta Apa yang kau minta akan aku beri Muhammad Ishfa' tu syaffa' Berikan syaffa' siapapun yang kau kehendaki Tentunya akan aku izini syaffa' syaffa' di tu Muhammad Akhirnya Allah berkata Nabi Muhammad berkata Ya Allah Aku khawatir dengan umatku Ya Allah Aku khawatir dengan umatku Ya Allah Apa kata Allah Apa kata Allah Ya Muhammad Dan hal ini terjadi beberapa kali Setelah itu Nabi Muhammad S.A.W. Menangis merintih Menangis merintih sebelum wafatnya Sebelum wafat Nabi Muhammad Menangis merintih Malaikat Jibril datang berkali-kali Daripada Nabi Muhammad Ya Muhammad Malaikatul maut Israel dan kelompok-kelompoknya Sudah menunggunya Menunggumu Atau menunggu izinmu Di depan pintumu Muhammad Kalau kau izinkan Mereka akan masuk Kalau kau tidak izinkan Mereka akan kembali kepada Tuhannya Nabi Muhammad tidak memberikan komentar Tapi yang Nabi Muhammad berkata Kepada Malaikat Jibril Ya Jibril Man li ummati min ba'adi Man li ummati min ba'adi Yang aku pikirkan Jibril bukan Fatimah Ibnati Yang aku pikirkan bukan Hasan wal Hussein Cucuku Yang aku pikirkan bukan harta dan tahta Memang aku tidak ingin hal itu Tapi yang aku pikirkan ummati ummati Man li ummati min ba'adi Siapa yang akan menjaga ummatku Setelah aku wafat Jibril Setelah aku meninggal Jibril Jibril tidak bisa menjawab Jibril diam Jibril hanya menyampaikan Salam Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah Ada rintihan Muhammad Ada keluhan Muhammad Nabi Muhammad bukan takut mati ya Allah Bukan takut berpisah Ru dari jasadnya Bukan takut dikubur Namunnya dia pikirkan ummatnya ya Allah Bahkan dia minta jaminan Man li ummati min ba'adi Siapa yang akan menjamin ummatnya Nabi Muhammad Setelah wafatnya Nabi Muhammad ya Allah Allah kirim salam kepada Nabi Muhammad Ya Jibril Akri' alaihi salam Sampaikan salamku Sampaikan salamku ya Jibril Sampaikan salam cintaku kepada kekasihku Muhammad Anni la akhzuluhu fi ummatihi abada Akri' alaihi salam Akri' alaihi salam Anni la akhzuluhu fi ummatihi abada Wa annahu asra'un nasi khurujan Iza bu'ithu Wa sayyiduhum iza jumi'u Wa annal jannatamu harramatun Ala sa'iril ummami Qobla'an yadkhulaha huwa wa ummatuh Sallu'ala Nabi Muhammad Sampaikan salam cintaku Pada kekasihku Muhammad Aku tidak akan menyanyiakannya Tentang ummatnya Dan aku yang akan menjaganya Selama ummatnya berpegang teguh Dengan ajarannya Sampaikan salamku kepada Muhammad Bahwasanya Dialah pertama kali Di padang masyar yang aku bangkitkan Dan dialah yang menjadi penghulu Di atas penghulu yang ada Yang menjadi pemimpin yang tunggal Yang tidak tertandingi oleh siapapun Sampaikan salam cintaku Pada kekasihku Muhammad Sesungguhnya surga akan tertutup rapat Sebelum dia yang membuka kuncinya Dan ummatnya masuk dahulu Baru aku izinkan ummat-ummat yang lainnya Masuk ke dalam surga Setelah hal itu disampaikan oleh Mereka Jibril kepada Nabi Muhammad Tersenyum Nabi Muhammad Ya Jibril Al-an Al-al Ar-rafiqal-a'la Ar-rafiqal-a'la Jibril Sekarang aku sudah siap Aku sudah semangat Karena jaminanmu adalah menjaga ummatku Sudah terjaminkan Dan kau berikan jaminan itu dari Allah Untukku Jibril Sekarang Jibril Ar-rafiqal-a'la Aku rindu kepada Tuhanku Aku rindu kepada penciptaku Aku sudah bosan hidup di dunia Sebutlah rohku Jibril Sampaikan kepada Makan Israel Untuk mencabut rohku Karena aku sudah puas Dengan jaminan Dan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk ummatku Dicabutnya Nabi Muhammad Bukan karena Nabi Muhammad takut mati Tidak Tapi karena beliau memikirkan ummatnya Siapa yang dipikirkan? Kita Pantaskah kita para hadirin Setelah mendapatkan Nabi yang sumber Sangat mulia seperti ini Kita masih Leha-leha saja Kemudian tidak mengingkat Atau selalu mengingkari syariatnya Cinta Kepada hal selain Nabi Membenci ahlul baiknya Membenci ulama'nya Membenci orang-orang yang soleh Na'udzubillah Thumbna'udzubillah Hati-hati Takutnya nanti di akhirat Pintu telah tertutup Terima kasih telah menonton!